Wali kota Makassar, Mohamad Ramdan Bomanto menegaskan tak ada perayaan tahun baru di Makassar. Untuk Natal dan Tahun Baru ini tidak ada konvoi, tidak ada pesta kebang api dan kegiatan lainnya yang mendatangkan kerumunan. Untuk masyarakat diimbau untuk melakukan Tahun Baru di rumah masing-masing bersama keluarga. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Timur, ada Siti Aminah di sana. Halo, Siti. Halo, Siti bisa Anda informasikan terkait larangan perayaan tahun baru di Makassar ini? Baik, pemerintah kota Makassar dalam hal ini, wali kota Makassar telah melarang perayaan tahun baru 2022 di kota Makassar di mana warga diharapkan untuk berada di rumah masing-masing untuk kelaksanaan tahun baru 2022 nanti. Hal tersebut telah disampaikan dan telah dikomunikasikan kepada seluruh forum komunikasi daerah, kota Makassar yang dalam hal ini ada DPRD, pihak DPRD, kemudian ada TNI dan Polri juga. Nah, di sana ditetapkan bahwa tidak ada perayaan malam tahun baru, baik itu berupa konvoy, kemudian acara petasan dan kegiatan kerumunan lainnya. Hal tersebut menindaklanjuti dari instruksi Menteri Dalam Negeri dan juga serat edaran SKS Afgas COVID-19 Pemerintah Pusat yang melarang untuk melakukan kegiatan kerumunan pada saat momentum Natal dan Tahun Baru 2022 mendatang. Dan memang warga diminta untuk berada di rumah masing-masing pada saat pelaksanaan tahun baru karena hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan virus corona karena dikarenakan pada tahun sebelumnya angka COVID-19 meledak, pandemi gelombang ketiga meledak usai perayaan Natal. Dan diharapkan semoga Natal kali ini tidak ada ledakan atau gelombang ketiga COVID-19. Takal lagi saat ini sudah masuk virus jenis Omicron di Indonesia dan itu ditakutkan akan menyebar ke seluruh pelosok Indonesia termasuk di kota Makassar. Baik, Berda. Siti, bisa Anda informasikan selain adanya pelarangan begitu untuk perayaan tahun baru, apakah juga ada pelarangan perjalanan? Baik, untuk sejauh ini belum ada larangan untuk perjalanan bagi masyarakat di kota Makassar. Tetap hanya saja yang diperketat adalah perjalanan ataupun pengawasan dari pihak TNI Polri untuk melakukan pengetatan di titik-titik kumpul atau keluar masuknya warga. Khusus kemudian untuk pelaku perjalanan udara maupun laut, mereka diwajibkan untuk vaksinasi bagi yang hanya vaksin sekali, dosis pertama itu diwajibkan untuk melampirkan bukti tes PCR-nya apabila ingin melakukan perjalanan udara pesawat maupun laut kemudian yang telah vaksin dua kali cukup dengan antigen. Seperti itu. Siti, apa upaya dari pihak-pihak terkait termasuk kepolisian untuk mengawal perayaan Nataru ini? Baik. Untuk kepolisian sendiri telah merencanakan akan menggelar operasi lilin pada saat Nataru. Jadi akan ada penutupan berapa penitik-titik jalan khususnya di tempat keramaian, misalkan di Center Point of Indonesia di Kota Makassar, jalan Metro Tanjung Munga. Kemudian di tempat keramaian di Pantai Losari, aksesnya akan ditutup mulai dari jalan penghibur sampai ke jalan tentara pelajar dan juga akses jalan di Pertigaan, Allahudin dan Peterani di Kota Makassar itu akan diperketat. Jadi nanti kemudian akan ada juga pemeriksaan vaksinasi bagi pengguna jalan dan sejauh ini belum ada informasi akan adanya penutupan tempat-tempat keramaian dan hanya saja aksesnya yang akan mungkin ditutup oleh pihak kepolisian. Operasi lilin tersebut akan dilakukan pada saat Natal dan tahun baru nantinya. Sekitar 1.200 personel yang akan diturunkan dari pihak kepolisian dan juga bekerjasama dengan TNI tentunya dan pemerintah Pertama Makassar itu sendiri. Baik, Berda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur, Siti Amina atas laporannya. Dan tadi Tribuner Siti juga sudah menghibun keterangan dari Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdan Pumanto, dan Kapol Restabes Makassar, Kombes Witno Uri Pelaksana. Berikut liputannya untuk Anda. Bicarakan dua agen ya. Pertama, target kita di atas 80 persen. 80 persen itu berarti sisa 1 persen yang kita capai, tapi kita tidak puas di 80 persen. Di atas 80 persen. Di atas itu bisa 90 persen, bisa 95 persen, bisa 100 persen. Logikanya, kalau inilah ser pelangi saya wajibkan 10, kemudian yang diterima 10 ribu saja, maka akan ada 100 ribu orang. Kalau 100 ribu memberi konsribusi, hampir itu bisa 10 persen. Karena 1,1, hampir 10 persen. Kalau kegiatannya Pak Kapol Restabes, door-to-door jalan, dan sementara jalan sekarang, dari pemeriksaan dari Pak Kapol Restabes, termasuk pandangan dengan sebu jagatnya, saya kira angka sampai 150 berarti ada 15 persen kita tambah. Kalau 15 persen kita tambah, berarti 80 persen, ditambah 15 persen, bisa 95 persen. Nah, itu hitung-hitungannya. Apalagi yang berbahadiah. Kalau berhadiah jalan, saya kira kita mudah-mudahan ya. Tapi saya kira matahabur, saya kira di atas 80 persen. Bisa 100 persen. Nah, itu yang pertama. Agenda kedua adalah Natalud. Saya kira pengarahan itu lebih banyak, kita tanyakan kepada Pak Kapol Restabes. Karena saya ingin hari ini, kita satu pandangan, Triplika, Bercamat, dan Ramir Kapolet, satu pandangan, Triplika juga, Lura. Mencegah masyarakat datang kemudian berumur. Jadi, titik-titik perawan tersemasa. Beberapa strong point-strong point yang sudah dendapatkan, antara lain di CPI, kemudian di sepanjang jalan dari Mulai Tanjung masuk ke CPI, kemudian masuk ke Jalan Babibur, sampai ke Betengar Perdana, ini akan kita lakukan, sehingga tidak ada masyarakat yang datang ke strong point-strong point ini. Demikian juga beberapa penggal jalan yang kita rekayasa, seperti misalnya di Pertigaan, kalau di Betarani, kemudian di pusat-pusat kota, jadi tidak akan kita lakukan rekayasa. Berapa petugas yang akan diturunkan, Pak, untuk pengamanan tahun baru? Oke, sejala-jala yang terdekat, kita akan segera melakukan rata koordinasi. Tapi, estimasi kita akan menerjunkan 1.200 pasional, baik itu dari Ustaz Polri, Ditekak oleh Polga, kemudian teman-teman TNI, pemerintah kota, BPBD, dan Damka. Jadi mereka akan berjaga di tempat-tempat umum yang ditutup, Pak, ya? Iya, kita akan perjumpan anggota untuk di lokasi-lokasi. Kalau nanti mereka tetap nekat datang, Pak, untuk di tempat yang ditutupi, seperti apa? Kita akan membahas. Kita akan membahas. Kita akan membahas. Kita akan membahas. Rata ini sekaligus sebagai langkah awal kita akan berharap untuk wilayah, utama unsur kritika, teman-teman Kamat, Kaposek, dan Ramil, kita juga melakukan membahas kepada masyarakat. Jadi tiga stresinya untuk Natal dan Tahun Baru ini tidak ada konvoy, tidak ada pesta kembang api, dan tidak ada pesta atau kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan tahun tahun baru. Ada penyekatan di jalanan, Pak? Ada penyekatan di jalanan nanti? Iya, tadi kan sudah saya jelaskan. Ada beberapa yang kita lakukan berkayasa, bentuknya itu bisa penyekatan, maupun penutupan arus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.